Kita ke informasi lainnya Pemirsa, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan Presiden No. 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan, maksud kami pergaraman nasional. Dan dalam perpres ini, pemerintah pusat dan juga daerah diamanatkan melakukan percepatan pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Di tengah pengusutan kasus korupsi garam impor di Kementerian Perdagangan, pemerintah juga tengah fokus mewujudkan suasembada garam nasional. Terbaru, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan Presiden No. 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Dalam perpres ini, pemerintah pusat dan daerah diamanatkan melakukan percepatan pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Di mana kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri. Perpres No. 126 ini mengatur kewajiban garam industri dengan rinciannya adalah untuk industri pangan, pakan ternak, penghasinan ikan, peternakan dan perkabunan, sabun dan deterjen, hingga farmasi dan kosmetik. Dalam perpres pergaraman ini juga disebutkan bahwa kebutuhan garam harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri. Sementara garam untuk industri kimia atau klor alkali dikecualikan. Selain memenuhi kebutuhan garam nasional, percepatan pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau segar. Segar sendiri ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman, kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Sementara pendanaan pelaksanaan rencana aksi ini berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidex Channel. Ya, semoga memang permasalahan yang terkait dengan pergaraman nasional ini dapat dicarikan solusinya begitu. Karena kalau dilihat dari apa yang terjadi dari kasus korupsi, mengenai importasi garam industri ini kan sudah jelas begitu ya, permasalahannya di mana gitu. Dan ujung-ujungnya bahwa memang sebisa mungkin pergaraman nasional ini dapat memberikan kesejahteraan bagi petani garam yang ada di Indonesia. Ya, dan kita apresiasi langkah tegas dari para penegak hukum juga gitu ya, dan yang turut andil dalam menegakkan hukum bagi yang memang menyimpang, agar ini memberikan efek jerakan. Kebayang, Wigi, kalau semua alat-alat dapur, kemudian juga bahan-bahan masak, garam, kedelai, itu impor semua tuh gimana nanti pangan Indonesia ya? Padahal Indonesia adalah negara maritim begitu ya, negara yang memang memiliki garis pantai yang panjang begitu, dan memiliki potensi industri garam yang cukup potensial lah. Tapi kalau ngomongin soal potensi, kayaknya mungkin yang akan kita ulik di marketplace nanti, potensi cuannya akan seperti apa? Ya, kita harus pintar nih, pilih-pilih saham yang tercuan itu menjelang akhir tahun. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Hans Kwi, tapi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.